Renjana Pendekar Jilid 4 Dikelilingi ke-13 kemah besar itu, di tengah-tengahnya adalah sebuah panggung raksasa. Di seputar panggung telah berkumpul para undangan, hampir semua intik satria di seluruh jagad telah berkumpul di sini. Di atas panggung terdapat sebuah tungku tembaga ribuan kati, asap tampak mengepul bergulung-gulung dari tungku tembaga itu, pada kedua samping tungku ada 13 buah kursi besar. Pada saat itu ke-13 kursi sudah diduduki 8 atau 9 orang, seorang hwasyo berjenggot putih dan berkasa kuning berdiri di depan tungku, meski perawakannya kurus kering, tapi sikapnya gagah dan kuat. Di bawah panggung, di bagian depan, juga terdapat 3 baris kursi, yang duduk di situ rata-rata adalah tokoh-tokoh bulim yang terhormat. Tetapi barisan kursi pertama masih kosong semua, entah diperuntukkan siapa kursi baris depan ini. Dengan suara perlahan Anglian Pangcu lantas berkata kepada PWE Giyok, aku harus naik panggung untuk mulai beraksi, silakan kau cari suatu tempat duduk. Jika kasungkan-sungkan, tentu orang lain yang beruntung. PWE Giyok mengiakkan. Baru saja ia mendapatkan suatu tempat duduk, dilihatnya Anglian Pangcu sudah membawa enam murid Kepang naik ke atas panggung diiringi dengan suara tetap buhan, orang yang bersuara lantang tadi segera berseru. Anglian Pangcu dari Kepang. Suaranya berkumandang jauh. Para hadirin sama mendongak, baru sekarang PWE Giyok melihat jelas wajah si pembawa acara yang mukanya hitam seperti pantat kuali, matanya sebesar gundu, perawakannya tinggi. Betapa tinggi perawakannya bisa dibandingkan saat Anglian Pangcu lewat di sampingnya. Ketua Kepang itu hanya setinggi pundaknya. Namun pandangan semua orang justru terpusat kepada Anglian Hoa yang pendek kecil itu, sekalipun si pembawa acara lebih tinggi satu meter lagi juga tidak diperhatikan orang. Tanpa terasa PWE Giyok tertawa senang. Mendadak seorang di sebelahnya berkata, kawanmu begitu keren, kau pun ikut gembira, bukan? Suara itu kedengaran dingin dan engkuh, tetapi nyaring merdu. Waktu PWE Giyok menoleh, dilihatnya sepasang metu yang bersinar dingin tapi juga mesra itu. Kiranya tanpa sengaja ia kebetulan berduduk di sebelah Kim Yancu. Maka terpaksa ia menjawabnya dengan menyengir saja. Belum lagi dia buka suara, mendadak Sin Chu Kong Chu berbangkit dan berkata kepada Kim Yancu, Adik Yan, marilah kita pindah tempat duduk saja. Memangnya tempat ini kenapa jengek Kim Yancu. Tempat ini mendadak berbau busuk, kata Sin Chu Kong Chu. Kalau kau bilang bau busuk, boleh kau pindah sendiri saja, aku tetap duduk di sini, ujar Kim Yancu. PWE Giyok tidak tahan, segera ia berdiri dan bermaksud melabrak orang, tapi tangan Kim Yancu yang halus sempat menariknya. Melihat itu Sin Chu Kong Chu tambah gregetan, ia memelototi PWE Giyok. Lalu berkata dengan gemas, baik, aku akan pindah, mulut bicara begitu, namun pantatnya tetap duduk di tempat semula. Diam-diam PWE Giyok tertawa geli, tetapi juga serbarunya. Meskipun ia belum pernah merasakan pahit getirnya cinta, tapi sudah dapat dibayangkannya rasanya pasti manis juga getir dan memusingkan kepala. Melihat sorot metu Kim Yancu yang dingin hangat itu, entah mengapa, tiba-tiba ia jadi teringat kepada kerlingan meteling taiyi. Kerlingan metli yang lembut sekaligus juga keras, begitu bening sorot matanya tapi entah mengapa selalu mengandung perasaan rawan dan penuh misteri, seakan-akan rela saja menyerahkan segalanya kepadanya, tetapi entah sebab apa pula si nona tegam menipunya dan mencelakainya dengan menyangkal keterangan yang pernah dikatakan kepadanya itu. Selagi di mengelamun sendiri, mendadak terdengar si protokol berteriak pula, Hei hang hujin, pangcu pek, koap pang, tiba. PWE Giyok terkejut dan cepat menengadah, segera tercium bau harum menusuk hidung, dilihatnya 12 gadis berbaju sutra dan berhias bunga mutiara di kepalanya menggotong sebuah tandu penuh hiasan bunga beraneka warna muncul dari sebelah kiri. Bau harum bunga semerbak itu tersiar jauh, biarpun orang yang berdiri paling belakang juga pasti dapat menciumnya. Di dalam tandu yang penuh bertumpukan bunga itu bersandar seorang perempuan cantik tiada bandingnya dengan baju sutra tipis, perlahan-lahan ia turun dari tandunya dengan dipapah oleh dua gadis cantik. Baju sutranya yang tipis panjang itu melambai-lambai, tubuhnya meliup lemas seperti tak bertenaga, seakan-akan berjalan saja malas, dengan setengah bersandar pada kedua dayang yang memapahnya itu, perlahan-lahan ia naik ke atas panggung. Melihat pinggangnya yang ramping, hampir semua orang sama menahan nafas, sampai agak lama baru semua orang menyadari kalau mereka belum melihat jelas wajah si jelita. Maklum, baru gayanya saja sudah membuat sukma mereka melayang ke awang-awang sehingga mereka lupa untuk melihat wajahnya. Mendadak Kim Nyancu menghela nafas perlahan, ucapnya, si cantik dipapah lemas tak bertenaga, ratusan bunga paling indah bunga hei hong. Ai, nyonya hei hong kun ini memang benar-benar cantik tiada bandingannya. Ucapannya ini dengan sendirinya ditujukan kepada J.P.W.E. Giok, tapi anak muda itu sama sekali tidak menggubrisnya, pandang matanya masih terus berjelalatan kian kemari untuk mencari. Di antara ke-13 Chiang Bun Jin penyelenggara pertemuan ini telah datang 12 orang tapi orang yang diharapkannya ternyata tiada seorang pun yang muncul. Apakah jalan pikirannya yang keliru? Jangan-jangan mereka memang tidak hadir. Dalam pada itu di tengah kerumunan orang banyak sudah ramai orang berbisik-bisik. Hi, mengapa Hei Chiang Bun dari Heleng Kiam Pei belum nampak hadir? Perjalanan dari lautan selatan terlalu jauh, mungkin dia malas datang. Tidak mungkin, kemarin dulu kulihat dia minum arak di restoran Wat Pinlau di kota Hai Hong, malahan telah terjadi tontonan yang menarik di sana. Wah, apa betul? Tontonan menarik apa? Kebetulan Kim Sing Goh H.O., 5 hari mau keluarga Kim, juga minum arak di restoran itu. Cuma lucu, mereka tergolong kawanan Kongong, tapi Hai Tai Chiang Bun yang termasuhur itu ternyata tidak mereka kenal dan terjadilah pertengkaran. Hui Hai Kiam benar-benar pedang paling cepat di dunia, sekali sinar pedangnya berkelebat, tahu-tahu kelima Kim bersudara lantas. Mendadak ia berhenti bicara, suara berisik itu pun sirap. Rupanya mereka terkesiap ketika mendadak melihat seorang pendek gemuk berbaju hijau dengan perut gendut telah muncul. Topi yang dipakainya sudah melorot hingga hampir terjatuh, dada bajunya terbuka lebar sehingga kelihatan simbar dadanya, pedang yang tergantung diinggangnya sangat panjang hingga menyeret tanah, ujung sarung pedang sudah pecah tergosok-gosok, ujung pedang yang menongol dari lubang yang pecah itu kelihatan mengkilap. Meski dipandang orang sebanyak itu, namun si gendut anggap tidak tahu saja. Dia tetap berjalan dengan tubuh sempoyongan menuju ke panggung. Dari jauh sana PWE Giyok bisa mengendus bau arak yang memenuhi tubuh si gendut. Si protokol berkerut kening melihat kedatangan orang ini, namun tidak urung ia lantas berteriak. Hai Tai Hiap, Chiang Bun Jin Hel yang Kiam Pei tiba. Mendengar suara ini, ahli pedang dari ke-18 pulau di lautan selatan yang terkenal dengan julukan Hui Hai Gwai Kiam atau pedang kilat ikan terbang ini, baru membetulkan topinya yang miring itu, lalu naik ke atas panggung dan berseru sambil tertawa. Jangan-jangan kehadiranku ini agak terlambat, maaf, maaf. Ketua Siow Lin Si, yaitu Si Hu Siow Kurus Kering tadi, masih tetap berduduk tenang dan memberi salam. Seorang Tosu yang berjubah hitam dengan metle, tajam seperti elang dan bertulang pipi menonjol lantas mendengus. HMM, lambat sih tidak? Biarpun Hai Heng minum lebih banyak juga takkan terlambat. Hui Hai Gwai Kiam berkedip-kedip, ucapnya dengan tertawa. Minum arak adalah suatu kenikmatan, orang yang tidak biasa minum mana mungkin tahu kenikmatannya, Hong Tong Pei kalian pantang minum arak, apa yang dapat ku katakan kepada kalian? Mendadak Tosu jubah hitam itu berbangkit, teriaknya dengan bengis. Pertemuan Hang Ti ini sekali-kali tidak boleh memberi kelonggaran kepada manusia-manusia pemabukan dan gila perempuan ini. Dengan sikap kemalas-malasan Hui Hai Kiam Hai Hai Soan berduduk di kursinya dan tidak menggubris lagi kepada si Tosu. Tian Intaisu dari Xiao Lin Pei lantas berkata dengan tersenyum. Kout Cheng Toheng hendaklah jangan marah dulu. Orang ini menyepelekan pertemuan besar ini hanya karena minum arak, jika tidak diberi hukuman setimpal, kere bagaimana kita dapat menegakkan disiplin teriak Kout Cheng Chu, si Tosu tadi dengan gusar. Tian Intaisu berpaling memandang Jutun Toheng dari Butong Pei, terpaksa Tosu yang alim ini berdiri dan angkat bicara. Hai Tai Hiap memang bersalah, tapi mendadak Ang Lian Pangcu bergelak tertawa dan menyeletuk. Apakah para hadirin mengira kelambatan Hai Tai Hiap ini benar-benar lantaran minum arak dan lupa daratan? Dengan tersenyum Jutun Toheng menjawab. Silakan Ang Lian Pangcu memberi keterangan, pemberitaan Kepang dengan sendirinya jauh lebih cepat daripada orang lain. Segera Ang Lian Hoa berseru. Semalam Hai Tai Hiap berhasil memancing Hun Lin Jit Hong, tujuh kumbang hutan bedak, ketong Wah Siang dan sekaligus membunuh mereka, Hai Tai Hiap telah menyelamatkan semua sanak keluarga perempuan yang ikut menghadiri pertemuan ini dari kemungkinan diganggu oleh kawanan kumbang itu, untuk mana aku Ang Lian Hoa lebih dahulu hendak mengucapkan terima kasih. Keterangan ini membuat semua orang sama melengat. Hun Lin Jit Hong adalah kawanan penjahat yang suka mengganggu kaum wanita. Kalau sampai mereka berhasil menyusup ke tengah-tengah rapat besar ini tanpa ketahuan, lalu apabila ada anggota keluarga peserta yang tercemar kehormatannya, maka para ketua penyelenggara tentu akan kehilangan muka. Apalagi Siow Lin Li yang menjadi ketua perserikatan ini, tanggung jawabnya lebih-lebih sukar terelakan. Mau tak mau Tian Intaisu terkesiap juga setelah mendapat keterangan Ang Lian Pangcu. Tapi Hai Soan hanya tersenyum tak acuh, katanya. Cepat amat berita yang diterima Ang Lian Pangcu. Padahal urusan sekecil ini untuk apa disebut-sebut? Mana boleh dikatakan urusan kecil, kata Tian Intaisu dengan prihatin. Melulu jasa ini Hai Tai Hiap sudah pantas menjabat kedudukan Beng Cu, ketua perserikatan, ini, bila perlu Siow Lin Li bersedia mengundurkan diri. Apabila kata-kata ini diucapkan orang lain mungkin akan dianggap basa-basi saja, tetapi ucapan yang keluar dari ketua Siow Lin Li tentu saja lain bobotnya seketika para hadirin sama melenggong. Segera Hai Soan menjawab dengan tegas. Jika Ang Lian Pangcu sudah tahu peristiwa ini, andaikan aku tidak turun tangan pasti juga Ang Lian Pangcu akan membereskan secara diam-diam, maka Cai Hai sama sekali tidak berani mengaku berjasa. Wah, kalau begitu kan berarti kedudukan Beng Cu harus diserahkan kepada Kei Pang cepat Ang Lian Hoa menanggapi. Haha, kalau si tukang minta-minta menjadi buling Beng Cu, apakah bukan lelucon yang tidak lucu? Budi luar Tian Intaisu cukup diketahui siapapun juga, maka kedudukan Beng Cu tahun ini ku kira tetap di jabat Tai Su saja. Tian Intaisu menghela nafas, katanya. Akhir-akhir ini sudah ku rasakan keloyoanku, aku tahu tidak sanggup memikul tugas berat ini lagi, maka sudah lama ada maksudku untuk mengundurkan diri, andai kan tidak terjadi peristiwa He Tai Hiya ini, soal ini tetap akan ku kemukakan kepada sidang. Biasanya kalau Xiao Lin Pei mencalonkan diri, maka Mu I Pei lain tidak berani berebut lagi dengan dia. Namun sekarang Tian Intaisu ingin mengundurkan diri secara sukarela, seketika Jut Tuntok Tiang dari Butong, Kou Cheng Chu dari Hong Tong, Tia Tian Pi dari Tiam Jong, Liu Shok Chin dari Hoa Sanpei, tokoh-tokoh ini menjadi besar harapannya untuk menjadi ketua. Liu Shok Chin tokoh wanita Hoa Sanpei yang cantik segera mendahului berseru dengan suara yang nyaring. Butong Pei sudah sama-sama kita kenal kemampuannya, jika Tian Intaisu ada niat mengundurkan diri, Hoa Sanpei kami tak sungkan-sungkan mencalonkan Jut Tuntoheng untuk menggantikannya. Hektometer, tak sungkan-sungkan, Jengek Kou Cheng Chu sayangnya aku tidak mempunyai adika perempuan yang menjabat sebagai ketua perguruan ternama dan tidak sungkan-sungkan untuk mencalonkan kakaknya sendiri. Kiranya Liu Shok Chin ini adalah adik kandung Jut Tuntok Tiang. Kakak beradik ini masing-masing mengetuai suatu perguruan ternama, sebenarnya biasanya suka dipuji oleh orang-orang persilatan, tapi sayang sekarang dijadikan bahan cemohan Kou Cheng Chu. Seketika alis Liu Shok Chin menjengkit marah, tetapi Jut Tuntok Tiang hanya tersenyum saja dan berkata, Jika demikian, biarlah aku mencalonkan Kou Cheng Toheng saja untuk menjadi Beng Chu. Mendadak Chia Tian Ti berteriak. Jika orang lain menjadi ketua, Chai Hai pasti setuju, akan tetapi kalau Hong Tong Pei yang menjadi ketua, 731 anggota Tiam Jong Pei kami yang pertama-tama tidak tunduk. Meski Tiam Jong Pei jauh berada di perbatasan Provinsi Hualam, namun akhir-akhir ini anggotanya bertambah banyak dan pengaruhnya besar, kekuatannya cukup mengimbangi Bu Tong Pei. Dengan sendiri apa yang diucapkan ketuanya juga berbobot, maka perkataan Chia Tian Ti serentak mendapatkan sorak-sorai di bawah panggung. Dengan mendongkol Kou Cheng Chu menjawab, Kalau begitu, jadi kedudukan ketua sekali ini harusku bereskan dulu dengan Anda, begitu? Bagus, memang sudah lama aku ingin belajar kenal dengan Kou Cheng Kiam Hong Tong Pei, kata Chia Tian Ti sambil merabah pedangnya. Mendadak seorang tua berjubah sulam, berjenggot dan rambut ubanan, wajahnya penuh kudis berbangkit dan berteriak, atas nama 36 pangkalan laut pimpinanku, aku Auyang Leong mencalonkan Chia Tai Hiap dari Tiam Jong Pei sebagai Beng Chu, tentang Kou Cheng To Tiang, kami. Belum habis ucapannya, seorang kakek botak di sebelahnya dengan wajah merah seperti anak muda, mendadak bergelak tertawa terhadap kakek tegap yang berbicara itu, lalu ia pun berseru, Tiam Jong Pei terletak jauh di perbatasan selatan sana, apabila Chia Tai Hiap menjadi Beng Chu, maka Auyang Pang Chu akan tambah berpengaruh dan dapat meraja lelah di pangkalannya sendiri. Hektometer, apa maksudmu teriak Auyang Leong dengan gusar? Orang lain boleh takut kepada senjata rahasia berbisa keluarga tong kalian dari sujuan, tapi orang si Auyang ini tidak nanti gentar. Oh, apakah engkau ingin mencobanya tanya si kakek botak dengan tertawa? Baru saja tangannya bergerak, tahu-tahu Auyang Leong sudah melompat mundur. Hahaha, besar amatnya li Auyang Pang Chu Eiji, si kakek botak dengan tertawa. Melihat suasana menjadi kacau, Tian In Tai Su tampak sedih, segera ia membuka suara. Keu bertengkar kalian ini, bukankah bertentangan dengan maksudku yang sebenarnya? Dia berbicara dengan tenang, suaranya perlahan dan tertahan, tapi sekata demi sekata tetap berkumandang hingga jauh. Mau tak mau semua orang lantas terdiam. Mendadak seorang lelaki tinggi besar dengan muka hitam serupa pembaca acara tadi tampil ke depan dan mendekati tungku tembaga. Ia berjongkok sambil meludahi telapak tangannya, dan tungku yang beribu kate itu lantas diangkatnya tinggi-tinggi ke atas. Serentak terdengarlah suara-suara kandramai, tanpa terasa PWE Giyok juga berseru memuji akan tenaga orang. Segera Kim Nyancu menanggapi pujian itu. Orang ini adalah tokoh utama dunia persilatan di Kuhan GWA, orang menyebutnya Butek Ti Pah Ong, si Raja Mahakuwa tanpa tanding, sepasang tangannya memang memiliki tenaga yang sukar diukur. Cuma sayang, meski anggota badannya berkembang melebih orang lain, tapi otaknya terlalu sederhana. PWE Giyok tetap tidak menghiraukan si Walet, dilihatnya Ti Pah Ong yang mengangkat tungku raksasa itu berjalan satu keliling di atas panggung lalu menaruh kembali tungku itu di tempat semula. Ternyata mukanya tidak merah dan nafasnya tidak tersenggal, lalu ia berseru. Barang siapa sanggup mengangkat tungku ini dan berjalan tiga langkah saja, maka aku akan mengakui dia sebagai bengcu. Meski yang berduduk di atas panggung ialah para ketua dari berbagai aliran ternama, tapi tenaga sakti pembawaan demikian memang sukar tertandingi. Seketika suasana menjadi hening dan tiada yang bersuara. Selagi Ti Pah Ong memandang ke sini dan mengerling ke sana dengan bangga, tiba-tiba Hei Hang Hujain dari Bek Hoap Ong mendekatinya dengan langkah lemah gemulai, dengan kerilingan metu genitia berkata dengan tertawa. Hari ini dapat menyaksikan tenaga sakti Ti Pah Ong di sini, sungguh aku merasa kagum tak terhingga. Tidak menjadi soal jika Hei Hang Hujain tidak ketawa, tapi sekali ketawa, maka tidak cuma orangnya saja yang tertawa, bahkan alisnya, matanya, sampai bunga yang menghiasi sanggulnya seakan-akan juga tertawa semua. Biarpun Ti Pah Ong adalah seorang lelaki kasar, melihat tertawa yang menggiurkan dan merontokkan sukma ini, mau tidak mau ia pun terkesima lupa daratan, sejenak kemudian barulah ia berdehem-dehem, lalu berkata, Terima kasih atas pujian Hujain. Hei Hang Hujain menengadah memandang wajah Ti Pah Ong, katanya pula dengan suara halus, tenagamu yang maha sakti ini apakah benar timbul dari kedua tanganmu ini? Dipandang dari jauh saja orang sudah mabuk oleh kecantikannya, apalagi sekarang dia berdiri di hadapan Ti Pah Ong, bau harum tersiar mengikuti suaranya, bau harum yang mirip Lan Hoa, bunga anggrek, tapi bukan Lan Hoa, rasanya biarpun harum segala bunga di dunia ini berhimpun menjadi satu masih kalah harumnya daripada bau Hei Hang Hujain ini. Keruan Ti Pah Ong menjadi lemas, berdiri saja hampir tak sanggup lagi. Ia mengangguk dan menjawab, Ya, timbul dari kedua tanganku ini. Apakah boleh ku pegang pinta Hei Hang Hujain dengan lembut? Muka Ti Pah Ong menjadi merah katanya dengan gelagapan. Hu, Hujain. Namun tangan Hei Hang Hujain yang mulus itu sudah mulai merabai tangan Ti Pah Ong yang kuat seperti besi itu, Ti Pah Ong terkesima seperti orang hilang ingatan, ia diam saja dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mendadak terdengar Ang Lian Hoa membentak, awas Tih Heng. Ti Pah Ong terkejut, seketika terasa jari Hei Hang Hujain berubah sekeras baja, tahu dua setengah badannya terasa kaku. Terdengar suara tertawa nyaring Hei Hang Hujain, kemudian tubuh Ti Pah Ong yang gede seperti kerbau itu telah diangkatnya. Seorang lelaki yang sebesar itu diangkat begitu saja oleh seorang perempuan cantik yang tampaknya lemah tak bertenaga, pemandangan ini sungguh sangat berkesan dan sukar untuk dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Semua orang menjadi tertegur dan tidak tahu apakah harus bersorak atau mesti tertawa, yang jelas tertawa tidak, bersorak juga tidak, menjadi bingung sendiri. Pelan-pelan Hei Hang Hujain menurunkan Ti Pah Ong ke tempatnya tadi, dibereskannya baju orang yang kusut serta membenarkan rambutnya, lalu berkata dengan suara lembut, sungguh laki-laki yang hebat. Bila mana Beng Cu harus dijabat oleh orang yang bertubuh paling besar dan berat, maka aku pasti mencalonkan kau. Habis berkata demikian, dengan tersenyum manis dan langkah gemulai ia pun kembali ke tempat duduknya. Meski tangannya sudah dapat bergerak, tapi terpaksa Ti Pah Ong menyaksikan si jelit tak melangkah pergi tanpa dapat berkutik. Dilihatnya Hui Hai Kiam Hek telah menyongsong Hei Hang Hujain dan menyapanya dengan tertawa lebar, bunga yang menghiasi sanggul hujain ini sungguh sangat indah, bolehkah pinjamkan padaku sebentar? Hei Hang Hujain berkedip dua, ucapnya sambil tertawa, apabila Hai Tocu lebih kurus sedikit, tanpa syarat tentu akan kuberikan bunga ini. Belum lanjut ucapannya, sekonyong dua sinar pedang berkelebat, angin tajam menyambar lewat di samping telinganya, tahu dua sekuntum bunga segar yang menghias sanggul Hei Hang Hujain itu telah dicungkil oleh ujung pedang Hai Soan. Care bagaimana dia melolos pedang dan care bagaimana turun tangannya, ternyata tiada seorang pun yang tahu. Hei Hang Hujain menyurut mundur dua-tiga langkah dengan wajah berubah pucat. Ang Lian Hoa lantas bergelak tertawa dan berseru, kalau bunga Hei Hang Hujain itu sudah diberikan kepada Hai Heng, sebagai gantinya boleh pakai saja bunga teratai ku ini di tengah gelap tertawanya tertampak bayangan berkelebat. Waktu semua orang memandang Hei Hang Hujain, ternyata di sanggulnya sekarang sudah bertambah sekuntum bunga teratai merah. Ginkang yang diperlihatkan Ang Lian Hoa ini sungguh luar biasa, biarpun Kun Lun Pei yang terkenal dengan ginkangnya juga merasa kalah. Seketika muka Hei Hang Hujain menjadi pucat, kedua tangannya berselubungkan lengan bajunya yang longgar, katanya dengan senyum genit, dua lelaki besar merecoki seorang perempuan lemah, apakah kalian tidak malu? Meski dia tersenyum manis dan berucap dengan lembut, tapi setiap orang tahu tep koapang masih ada ilmu sakti simpanan yang disebut samset jiu atau tebaran tiga maut, yaitu berupa bunga, hujan, dan kabut. Saat ini ketiga macam senjata rahasia itu sudah siap di dalam lengan bajunya dan setiap saat dapat dihamburkannya. Meski lahirnya Hei Soan dan Ang Lian Hoa masih bergelap tertawa, namun dam dua mereka sama siap siaga. Siaohun Hoat atau bunga pencabut sukma, sip kunuh atau hujan penyusut tulang dan tian hiang bu atau kabut harum semerbat, tiga macam senjata rahasia maut pek koapang ini bila dihamburkan, selama ini belum pernah ada orang yang sanggup lolos dengan selamat. Sebaliknya semua orang juga tahu akan kecepatan pedang kilat hui hai kiam hek, sekali bergerak hampir tidak pernah meleset. Dalam keadaan tegang itu, semua orang sama menahan nafas. Syukurlah Tian Intai Sulantes menghadang di depan Hei Hang Hu Jin, katanya sambil menghormat, beribu macam ilmu silat berasal dari sumber yang sama, sedangkan kalian masing dua mempunyai keumbelan dan kelemahan sendiri dua, andaikan benar dua saling keberkalah menang pasti sukar ditentukan, yang jelas kalian pasti akan dicertawakan dulu oleh setiap ksatria di dunia ini. Semua orang menjadi bungkam dan merasa malu. Jutun Toti yang lantas berkata, lalu bagaimana menurut pendapat Taisu? Bicara tentang ilmu silat, jelas kalian mempunyai keistimewaannya masing dua, dalam hal nama, kalian pun pimpinan suatu golongan terkemuka, demikian kata Tian Intai Su. Maka untuk kedudukan Beng Cu ini, akan lebih baik. Kedudukan Beng Cu ini akan lebih baik diserahkan saja kepada Bukek Pei kami tiba-tiba seseorang menanggapi dengan bergelap tertawa. Serentak semua orang berpaling kesana, tertampak belasan orang muncul dari sebelah kanan, tampaknya sangat lambat jalannya, tetapi baru lenyap ucapan tadi, rombongan mereka pun sudah berada di depan panggung. Tentu saja semua orang sama melengat. Tubuh JPWE Giyok juga lantas bergemetar, gumamnya, ini dia baru, baru datang. Belasan orang itu terbagi menjadi dua baris, jubah yang mereka pakai berwarna hijau seluruhnya, semuanya berjenggot, usianya rata-rata sudah di atas setengah abad. Meski wajah belasan orang ini tidak luar biasa, namun sudah cukup membuat para ksatria terkesiap. Sebab tidak ada satupun di antara belasan orang ini bukan tokoh kelas wahid, seandainya ada yang belum pernah melihat muka mereka, paling sedikit tentu pernah mendengar nama kebesaran mereka. Pada baris pertama dua orang di kanan dan kiri masing-masing adalah Leng Hua Kiam Lim Soh Koan, satu di antara kesepuluh ahli pedang jaman ini, yang lain ialah Kang Lam Tai Hiya Pongi Hilo. Di belakang mereka mengikut Sim Chin Jiang si tombak perak dari Ihian, Semun Hang dari Mo San dan Raja Bajak Tai Oh Kim Leongong. Pendek kata, belasan orang ini meski bukan sesuatu ketua perguruan ternama seperti ke-13 Mu I Pei, namun nama mereka sama sekali tidak di bawah ke-13 ketua Mu I Pei besar yang berada di atas panggung ini. Kursi baris terdepan yang berada di bawah panggung justru disediakan bagi rombongan ini, namun mereka malah langsung naik ke atas panggung. Maka cepat Tian In Tai Su menyongsong mereka dan menyapa. Kalian datang dari jauh, dipersilakan mengikuti upacara ini di bawah panggung. Kedatangan kami ini bukan cuma sebagai peninjau saja, dengan suara lantang Lim Soh Koan lantas berkata. Tian In Rada melengak, ia tetap bersikap hormat. Katanya dengan tersenyum, bilakah kalian masuk menjadi anggota Bu Kek Pei? Ah, janganlah kalian bergurau. Waktu kami masuk perguruan, tidak sempat mengundang Tai Su untuk ikut menyaksikan upacaranya, untuk ini mohon dimaafkan, kata Lim Soh Koan. Ah, tidak soal, ujar Tian In. Tapi Ji Chiang Kun kalian. Mendadak di belakang sana seorang menanggapi dengan tertawa, sudah sekian tahun tidak bertemu, baik-baikah Tai Su selama ini. Cepat Tian In Tai Su berpaling, dilihatnya seorang tua dengan baju longgar dan berwajah lonjong, sikapnya tenang dan sabar seperti dewa, siapa lagi dia kalau bukan ketua Bu Kek Pei, Ji Hang Ho adanya. Ternyata di depan mati orang banyak, secara diam-diam ia telah naik ke atas panggung, sampai-sampai Kout Seng Chu yang berdiri paling belakang sana juga tak mengetahuinya. Mau tak mau Tian In Tai Su melengat, cepat ia memberi hormat dan menyapa, Ji Hang laksana dewa yang hidup di surga loka, tak tersangka hari ini benar-benar menginjak pula dunia ramai. Ini benar-benar sangat beruntung bagi dunia kangung, pertemuan ini dihadiri Ji Hang, tak ada sesuatu lagi yang perlu kukhawatirkan. Di balik ucapannya ini seolah-olah hendak mengatakan bahwa jabatan ketua perserikatan Hong Ti ini jelas tak dapat dijabat orang lain terkecuali Hang Ho Jin atau si kakek Hang Ho. Padahal Hang Ho Jin memang juga tokoh yang paling dihormati dan menjadi pujaan setiap peserta rapat ini. Meski Kout Seng Chu dan lain-lain tetap merasa berat untuk menarik diri dari pencalonan jabatan ketua itu, tetapi melihat buket pepe sekarang telah didukung oleh berbagai tokoh terkemuka golongan lain, mau tidak mau mereka tidak berani banyak omong lagi. Segera Jutun Toti yang mendahului buka suara, kalau Hang Ho Toheng Sudi memegang pimpinan pula, sudah tentu anak murid Butong akan merasa sangat beruntung. Anak murid Hong Tong juga sudah lama mengagumi keperibadian Hang Ho Lo Jin, seru Kout Seng Chu. Aoyang Leong juga segera berteriak, mendiang guruku juga sering menyatakan bahwa Jilo Chiampua adalah seorang paling bijaksana, tak tersangka hari ini dapat kutemui di sini. Bila mana Jilo Chiampua sudi memimpin perserikatan ini, para kawan yang hidup di atas air pimpinanku dengan ini menyatakan akan tunduk di bawah perintah. Suara Hei Hang Ho Jin yang nyaring juga berseru, Jiciang Bun Luhur Budi dan bijaksana, tentu bukanlah manusia yang suka menganiaya anak perempuan. Pek Ho Apang kami memang tidak tunduk kepada siapapun juga terkecuali kepada Jiciampua. Sampai di sini, melihat gelagatnya jelas jabaran ketua sudah diputuskan dengan suara bulat. Semua orang, baik di atas maupun di bawah panggung sama bertepuk tangan dan bersorak gembira. Hanya Ang Lian Hoa saja yang tidak memberi reaksi apa-apa. Dengan pandangan heran dan sangsi ia terus mengawasi sikap JPWE Jiok.